Intro Suatu fungsi fx merupakan hasil pembagian dari fungsi ux dan vx. Maka berlaku f aksen x sama dengan vx u aksen x minus v aksen x ux dibagi dengan v kuadrat. Agar lebih mudah dihafal, biasanya sering ditulis sebagai i aksen sama dengan v u aksen minus v aksen u per v kuadrat. Di sini v merupakan fungsi penyebut. Untuk memahami persamaan ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Hitunglah turunan dari fungsi fx dan gx. Pada kasus A, fx sama dengan 3x plus 4 ber 2x plus 1. Di sini fungsi fx tersusun oleh dua fungsi, 3x plus 4 dan 2x plus 1. Misalkan kedua fungsi tersebut adalah ux dan vx. Sehingga fungsi fx merupakan hasil pembagian dari dua fungsi, fx sama dengan ux per vx. Maka berlaku, f aksen x sama dengan vx u aksen x minus v aksen x ux per v kuadrat. Dimana u aksen adalah 3 dan v aksen adalah 2. Memasukkan semua nilai, kita akan mendapatkan f aksen x sama dengan 2x plus 1 dikali 3 minus 2 dikali 3x plus 4 ber 2x plus 1 kuadrat. Mengorengkan suku di bagian pembilang, kita akan mendapatkan f aksen x sama dengan minus 5 ber 2x plus 1 kuadrat. Inilah turunan dari fungsi fx. Dengan cara yang sama pada kasus B, gx sama dengan x pangkat 4 per x kuadrat plus 1. ux adalah x pangkat 4, maka u aksen x adalah 4x pangkat 3. vx adalah x kuadrat plus 1, maka v aksen x adalah 2x. So, g aksen x sama dengan x kawadrat plus 1 dikali 4x pangkat 3 minus 2x dikali x pangkat 4 per x kuadrat plus 1 kuadrat. Mengorengkan semua suku di bagian pembilang, kemudian menyederhanakannya, kita akan mendapatkan g aksen x sama dengan 2x pangkat 3 dikali x kawadrat plus 2 dibagi x kawadrat plus 1 kuadrat. Inilah turunan dari fungsi gx. Yup, semoga tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.